Ya pemirsa pengadilan negeri Jambi mengabulkan permohonan pra-peradilan tersangka korupsi sistem pengolahan air limba domestik terpusat atau seplateh Lopoldo Vila Siregar Hakim memerintahkan kepada termohon untuk mengeluarkan pemohon dari tahanan Hakim Tunggal Oto Edwin menyatakan mengabulkan permohonan pemohon yaitu Lopoldo Vila Siregar sebagian menetapkan surat penetapan tersangka nomor TAP-04-LT5.11-FD.1-09-2022 adalah tidak sah 20 Oktober 2022 di pengadilan negeri Jambi Amar putusan Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon dalam pekerjaan pembangunan seplateh yang terletak di RT 25 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muarebulian, Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2019 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tidak sah Hakim juga memerintahkan untuk memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya memerintahkan kepada termohon untuk mengeluarkan pemohon dari tahanan Selain mengabulkan sebagian permohonan, Hakim juga menolak untuk penghentian penyidikan terhadap pemohon Sementara itu, penasihat hukum Lopoldopilas, Hendra Ambarita, mengapresiasi putusan pra-peradilan tersebut Hal ini membuktikan masih ada keadilan di lembaga peradilan Dirinya menyampaikan jika sejak awal terlihat kesewenang-wenangan yang dilakukan penyidik dalam hal ini kejari batang hari Dari awal kita melihat bahwa ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini Pada hari dimana, pengharap tiga serindik yang sudah dipergunakan untuk tiga tersangka, tiga terdakwa Pak tersangka ini sudah menjadi tiga narabida Nah karena sudah dikatakan, itu digunakan lagi Iqbal Jit TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!